Pasukan Pertahanan Israel atau IDF fokus memburu Yahya Sinwar, pemimpin kelompok Hamas di Gaza yang terpilih pada tahun 2017. Pria yang dijuluki sebagai tukang jagal dari Khan Yonis itu menjadi target pembunuhan nomor 1 Israel. Melansir dari Business Insider, Sinwar adalah ex-komandan sayap militer Hamas yang paling kuat setelah Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas terdahulu. Israel menganggap Sinwar dalang tersembunyi di balik serangan mematikan pada Sabtu 7 Oktober lalu yang menewaskan lebih dari 1.300 warga Israel. Pemerintahan Hamas dan kantornya bermarkas di kota Gaza yang saat ini dikepung oleh pasukan Israel. Media Israel menyebut Sinwar sebagai wajah baru kejahatan. Pemilik nama lengkap Yahya Ibrahim Hassan Sinwar lahir di Kemp Pengumusi Palestina di Khan Yonis, Gaza Selatan pada tahun 1962. Dilaporkan, Sinwar pernah membunuh warga Gaza yang bekerjasama dengan Israel pada tahun 1980-an. Diketahui Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dia dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2015 menetapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya, Sinwar pada 2018 mengklaim akan merobohkan perbatasan. Kemudian ratusan militan Hamas di bawah kepemimpinan Sinwar pada 7 Oktober 2023 menerobos pagar di sekitar Gaza. Setelah UAV menghancurkan menara komunikasi dan serangan roket besar-besaran dilancarkan ke Israel. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.